akan mengunculkan sel kulit baru yang lebih bercahaya lebih glowing lebih cerah daripada sel kulit mati yang sebelumnya sel kulit mati yang sebelumnya kan itu udah gelap ya guys ya udah kayak kusam gitu gini ketika sel kulit matinya itu diangkat tuh jadi kulitnya cerah gini halo guys aku Nomi kalau kamu jadi yang ngalan gini jadi di video kali ini aku mau review lagi review skincare yang udah aku pakai udah lumayan lama banget tapi baru sempat terpikirkan untuk review sekarang apa itu ini L formula exfoliasi fisikal kalau nggak salah fisikal ya apa chemical ya dia itu exfoliasi kulit yang dia itu manfaatnya apa yang pertama dia itu bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati sehingga kulit kita itu nanti akan lebih cerah dan bercahaya karena terbentuknya sel kulit baru yang kedua dia juga bisa mehempaskan komedo komedo atau calon-calon komedo di kulit kita karena dia itu bisa mengangkat fungsinya itu bisa mengangkat sel kulit mati karena dia itu itu pertama ada kandungan AH, BHA, PHA dan yang tambahannya yaitu ada BSASM ini L formula ini aku pakai udah lama ya udah segini lagi jadi aku bakalan review jujur tentang si L formula ini dan aku juga bakalan aplikasiin ke wajah aku sekarang si L formula ini jadi aku bakalan try on bukan try on ya kau try on mah baju aku bakalan aplikasiin ke kulit aku di kulit aku kan Alhamdulillah ya udah bercahaya cerah dan glowing kayak gini ya berkat aku rajin exfoliasi pakai si L formula ini oke guys jadi sekarang aku bakalan cuci dulu pakai micellar water wajah aku karena ini kan apa kotor ya belum dicuci muka jadi aku cuci dulu pakai micellar water aku mau aplikasiin ke kalian mau menunjukkan ke kalian pakai si L formula ini aku total udah berbulan-bulan aku pakai ini tuh ya kan fungsinya karena untuk exfoliasi atau mengangkat sel kulit mati jadi dia itu nggak boleh dipakai tiap hari guys kayak minimal itu seminggu sekali maksimal itu tiga hari sekali jadi nggak boleh tiap hari karena dia itu lumayan keras kandungannya guys tapi dia itu ampuh banget untuk memperbaiki kulit guys kayak contohnya mengangkat sel kulit mati menghilangkan bekas jerawat menghilangkan noda hitam dan juga sebagai anti-aging tuh kulit aku tuh semenjak pakai exfoliasi dari alfomol itu jadi lebih bercahaya gini guys jadi kulitnya itu jadi apa ya kulit baru gitu jadi ketika sel kulit mati kita itu terangkat atau terkikis atau ter pokoknya kayak keluar gitu gitu akan mengunculkan sel kulit baru yang lebih bercahaya lebih glowing lebih cerah daripada sel kulit mati yang sebelumnya sel kulit mati yang sebelumnya kan itu udah gelap ya guys ya udah kayak kusam gitu jadinya ketika sel kulit matinya itu diangkat tuh jadi kulitnya tuh cerah gini aku pakai exfoliasi kayak beginian tuh bukan cuman dari merek L formula guys aku pernah pakai merek The Ordinary cuman itu agak pricey ya guys ya kalau ini agak ekonomis harganya tuh kalau nggak salah 120an kalian bisa cek di keranjang eh keranjang kuning kalian bisa cek di link deskripsi box aku belinya di situ aku selalu beli kau skincare itu aku mengusahakan beli di star sehat eh di official storenya atau di shopee mallnya karena aku nggak mau dapet yang kwe ya guys ya tulet tuh kotor aku nggak mau dapet yang kwe makanya aku lebih baik beli di shopee mallnya ini ada di deskripsi box tuh guys udah kayak gini nih udah masih kayak leher juga jangan lupa karena leher tuh kadang bedaki kalipun bukan leher tuh kayak ilfil banget nah udah nih habis ini aku bakalan pakai eh nggak usah pakai facial wash dulu ya jadi facial washnya itu pas udah ngebilas ini jadi aku bakalan siram dulu pakai air correct guys jadi dia aku udah di siram pakai air jadi udah dibersihin aku mau ngelap dulu ya guys ya nah jadi kulit aku udah kering dan pastikan sangat sangat persiskan dan share kalau kulit kalian tuh harus kering banget 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 kenapa karena takutnya itu dia tuh kurang bisa bekerja gitu kalau misalkan ada kandungan air di wajah kita aku mau coba lagi agak selop kita akan aplikasi ini sama mulanya aku pakai ini udah lama guys tapi emang enggak enggak apa ya enggak sering gitu loh jadi sedih sekali atau tiga tiga hari sekali kayak gitu dan satu lagi guys ini dipakainya hanya satu menit aja nggak boleh lebih dari satu menit itu aturannya kandungan eksoliasinya lumayan keras ya guys guys karena ada AHA BHA kalau sepemahaman aku AHA itu adalah untuk mengangkat kulit mati jadi BHA itu biar kulit kita nggak kering terus apalagi sini ada PHA sorry PHA yang bikin kulit kita jadi nggak kering gitu nggak nggak gampang kita sih kalau salah koreksi ya guys ya karena aku juga kayak amatiran gitu pengetahuannya nah jadi ini aku tunggu sampai satu menit sudah aku bisa lihat di kamera sambil kita cicet 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 ngobrol-ngobrol ya guys ya jadi aku tuh aku tuh gini ya guys ya dulu tuh aku perah di posisi yang paling buluk buluk buluknya aku nih kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini itu tuh kulit aku bener-bener kayak hitam terus juga aku gendut sampai sekarang juga aku masih gendut ya guys ya aku nggak merasa diri aku kurus dan dulu tuh bener-bener kayak burik parah kayak kulit aku tuh hitam yang hitamnya tuh kayak ada jerawatnya jerawatnya ada ada bekas jerawatnya gitu tapi Alhamdulillah setelah dirawat bertahun-tahun ya dari 2017 aku rawat kulit aku sampai akhirnya menuju setiap ini buat aku menjadi lebih betar bekas jerawat tuh gampang hilang dan juga aku kayak udah tahu basicnya skincare tuh gimana gitu dan apa aja yang perlu dirawat apa aja yang perlu di treatment kan gitu kayak gitu guys jadi kalau misalkan kalian pengen ngulik-ngulik tentang skincare atau mulik-ngulik tentang kecantikan kalian bisa subscribe channel aku kalian bisa lihat video aku aku juga pernah storytelling ceritain pengalaman aku diet dari berbeda aku yang segini terus jadi sekarang segini aku pernah storytelling dan itu lumayan banyak viewersnya ada di video aku yang paling populer coba cari aja terus juga aku tuh selain skincare aku juga diet kayak gitu-gitu guys tapi sekarang juga aku masih berusaha untuk bisa menurunkan berbeda ini udah satu menit aku mau bilas dulu oke oke guys nih lihat tuh kulit aku jadi lebih bersih tuh dan dia tuh nggak bikin kering sama sekali bener-bener kulit tuh kayak masih lembab tuh masih bercahaya gitu dan itu kayak super lembut banget dan pokoknya teksturnya tuh beda aja jadi daripada sebelum aku eksfoliasi kayak gitu guys oke guys jadi review aku apa sih hasil pemakaian aku selama aku pakai L formula di L formula eksfoliasi ini tuh yang pertama dia itu bikin wajah aku cepet glowing jujur ini tuh bikin wajah aku cepet glowing jadi kan mungkin karena kita tuh kan sel kulit matinya itu dibantu untuk dikeluarkan gitu ya atau diambil gitu atau pokoknya mengangkat sel kulit matilah intinya kan nah semenjak aku rutin pakai L formula ini kulit aku tuh lebih lebih suka glowing gitu loh guys aku nggak tahu ya apakah emang dari dulu glowing atau nggak tapi emang ada di posisi aku tuh nggak glowing sama sekali tapi karena dirawat pakai L formula ini jadi kulit aku tuh jadi lebih mudah glowing gitu kelihatan glowing kelihatan cerah dan bekas jerawat tuh kayak tersamarkan jadi ini tuh bisa menyamarkan bekas jerawat selain bikin kulit glowing kalau kulit glowing itu artinya kulit kita juga ikutan cerah nah itu juga yang aku rasain semenjak aku pakai rutin pakai L formula ini dan it's a way guys kalau misalkan kalian udah pakai L formula ini di malam hari ini harus dipakainya di malam hari nggak boleh di pagi hari nanti kulit kalian iritasi nggak boleh nih pagi hari ya harus di malam hari di siang hari juga nggak boleh harus di malam hari nah jadi setelah kita pakai L formula ini kita tuh nggak boleh pakai skincare dulu jadi ini termasuk dalam tindakan skincare yang treatment atau tindakan gitu jadi kita harus skip dulu pakai skincare karena kita udah pakai exfoliasi kulit kenapa nggak boleh karena itu disarankan oleh dokter kulit ya guys ya aku pernah aku pernah melakukan treatment yang diri itu fungsinya tuh untuk mengakansi kulit mati itu nggak dibolehin kita malam itu pakai skincare dulu jadi paling pakai facial wash aja tapi kebesokan harinya kita wajib banget pakai yang namanya sunscreen itu sangat wajib sangat wajib sangat nggak boleh ketinggalan itu sunscreen itu sangat penting banget guys kalau misalkan kalian nih ya kak kenapa sih aku banyak bekas jerawat itu susah banget hilang coba tanya ke diri kamu sendiri apakah kamu rutin pakai sunscreen di siang hari apakah kamu rutin untuk mencuci muka double cleansing pakai micellar water apakah kamu rutin di malam hari pakai skincare yang bisa memperbaiki wajah kamu coba kamu tanya lagi pada diri kamu kalau misalkan kamu belum rutin kamu belum konsisten ya itu artinya ya itu kenapa kenapa kamu masih bekas jerawatnya masih banyak karena kamu belum konsisten memakai skincare kamu belum konsisten memakai basic skincare yang sangat penting kalau misalkan aku mau berbagi ya sharing ke kalian basic skincare yang paling penting yang itu adalah 3M kalau bahasa aku gitu ya yang pertama membersihkan kita membersihkan pakai apa kalau aku membersihkan itu pertama pakai micellar water biasanya ini paling utama itu di malam hari kalau pagi-pagi itu nggak terlalu aku pakai terus yang kedua pakai facial wash jadi double cleansing namanya terus yang kedua M kedua itu adalah melindungi melindungi itu apa melindungi itu kita pakai yang namanya sunscreen karena sunscreen itu benar-benar penting banget guys kalau misalkan kalian pengen awet muda pengen nggak punya flag pengen bekas jerawatnya cepat hilang cepat mudar kalian tuh wajah pakai sunscreen karena kalau misalkan kalian pakai sunscreen wajah kalian tuh dilindungi dari manfaat eh apa sih dari pengaruh buruk sinar matahari jadi yang asalnya kalian itu banyak bekas jerawat tapi karena kalian pakai sunscreen terus wajah kalian dilindungi terus jadi bekas jerawat itu bisa memudar karena si pantulan cahaya matahari itu nggak bikin tambah gelap tapi kecuali kalau misalkan kalian itu emas malesan ogah-ogahan pakai sunscreen itu bekas jerawatnya itu bakalan tanpa menggelap gitu apalagi kalau misalkan kalian keluar rumah jadi rajin banget pakai sunscreen itu melindungi yang ketiga memperbaiki nah kalau yang memperbaiki ini dilakukannya di malam hari di malam hari ya lebih ke malam hari karena kita setelah skincare pasti istirahat nah disitulah si skincare itu bekerja untuk memperbaiki kulit kita kita memperbaiki bisa pakai apa yang pertama kalau aku dulu tuh pakai serum jadi aku pakai serum yang bener-bener cocok di kulit aku bisa serum anti-egna bisa serum untuk brightening bisa serum untuk anti-aging kalau aku kan udah usia 20 ke atas ya jadi aku butuh anti-aging nah untuk serum sendiri aku tuh kayak setiap hari tuh kayak ganti-ganti gitu tapi yang penting cocok di kulit aku terus juga kita bisa pakai yang namanya night cream night creamnya itu bebas sih mau merek apa aja tapi kadang night cream itu bisa berupa moisturizer kayak gitu dan kalau aku night cream itu kadang nggak terlalu beli banget gitu kalau night cream tapi aku tuh lebih kesuka beli serum untuk memperbaiki kalau aku ya kalau kalian mungkin beda lagi ya gapapa kalau aku lebih suka pakai serum gitu itu udah 3MP gitu oke guys semoga cukup sekian video dari aku ini udah lama banget ya guys aku ngeditnya juga agak mager sebenernya makasih yang udah nonton video ini sampai selesai see you in my next video bye selamat menikmati